Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat sahur ya Tentunya masih bersama Mimin di Leslar Update Sebelum ke video selanjutnya Mimin akan mengajak kepada kalian para sahabat Leslar Untuk me-like, subscribe, dan komen terlebih dahulu Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Mengawali kabar terbaru di pagi hari ini Tentunya Mimin akan menyuguhkan info-info terupdate seputar Leslar Dimana di kabar pertama ini Mimin akan mengabarkan bahwa Dedek Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar hari ini sudah mulai syuting ya Dan di kabar pertama ini ada Dedek Lesti Kejora si cantik bos beb Aduh Bunda Epi terlihat sangat cantik sekali nih para sahabat ya Luar biasa calon pengantin auranya makin aur-auran ya Dan ada kabar yang lagi rame nih para sahabat Di sini ada Dedek Lesti Kejora menuliskan sebuah permintaan maaf di IGS pribadinya nih Untuk Siti Badriah ya Yang tentunya ada sesuatu yang harus diluruskan nih para sahabat Karena waktu konten bersama Boy William ya Ada sesuatu hal atau pertanyaan dari Boy William Mengenai seorang penyanyi dangdut dari suara terbagus dan suara terjelek Dan di sini ada Dedek Lesti Kejora Tidak sengaja untuk menyebutkan Siti Badriah itu suaranya yang jelek ya Namun ada beberapa hal yang mungkin harus diluruskan di sini ya Jadi tidak ada yang kecewa di antara dua belah pihak nih Dan tentunya di sini ada Dedek Lesti Kejora yang menuliskan sebuah permohonan maaf Ya nih Assalamualaikum teman-teman semua Hari ini Dedek mau menyampaikan permintaan maaf Dedek yang sebesar-besarnya kepada Tete Siti Badriah Dan semua orang yang menyayanginya karena konten Dedek dengan Kak Boy William Sudah menyinggung dan menyakiti hati Dedek memohon maaf dari hati yang paling dalam Bahwa sesungguhnya Dedek tidak pernah ada maksud untuk tidak menghargai rekan sekropesi Dedek Apalagi Dedek juga mengenal baik Tete Siti secara profesi personal Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran ya Buat Dedek Lesti bisa ambil hikmahnya untuk ke depan Sekali lagi Dedek minta maaf kepada Tete Siti Badriah Keluarga dan semua fans yang menyayangi Tete Siti Badriah Dan besok Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan Dalam kesempatan ini Dedek juga memohon maaf kepada pihak-pihak Yang mungkin Dedek pernah menyinggung atau melakukan kesalahan Mohon maaf lahir dan badi Itu adalah permohonan maaf dari Dedek Lesti Kejora Langsung ya untuk Siti Badriah nih Karena disini Siti Badriah sempat kecewa ya Saat namanya disebut sebagai penyidang dud bersuara buruk nih Aduh hal itu diungkapkan oleh Lesti Kejora Saat menjadi bintang tamu di vlognya Boy William kemarin nih para sahabat Dan tentunya disini juga udah diluruskan oleh Boy William serta udah minta maaf langsung nih para sahabat ya Jadi masalah ini sudah clear ya dan Mimin menjelaskan secara detailnya aja nih Bahwa yang lagi rame sekarang-sekarang ini sudah selesai permasalahannya ya Dan kedua belah pihak pun sudah berdamai Bahkan suami dari Siti Badriah sudah meng-clearkan semuanya nih Alhamdulillah ya Disini ada Leslar underscore on the spot Kurang apa lagi nih coba idola gue meskipun Dedek gak salah Tapi berani minta maaf lope-lope deh Serta ada komentar ya Nur Aziza kalau bisa aku berucap cuma mau bilang Aku bangga mengidolakanmu Dedek Olesi Gadis mungil yang baik hati Meminta maaf tidak akan merendahkanmu sayang Justru dengan kita meminta maaf Insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita ya Dan tentunya dibanjiri komentar langsung nih atas postingan tersebut ya Disini ada suara P31 nih gak bisa berkata-kata apa lagi Dengan meminta maaf tidak akan menjadikanmu rendah Aku semakin bangga katanya ya Dan disini ada kabar dari Dedek Lesti Kejora Yang ternyata lagi sakit nih pada sahabat Aduh kita doakan yang terbaik Dan semoga Dedek Lesti Kejora diberikan kesehatan ya Syafakillah buat Dedek Lesti Kejora Dan disini ada Ilal Boneka Ilal tentunya yang kurang enak badan juga nih kayaknya ya Menemani Dedek Lesti Kejora nih Dan segelas info ya Karena Dedek Lesti sekarang sedang sakit Jadwal aksi Asia absen dulu ya pada sahabat Dan tentunya memohon doanya dari laser lover semua Untuk kesembuhan Dedek Lesti Kejora nih Dan di aksi Asia kali ini mungkin kalian sudah tahu ya Bahwa Dedek Lesti Kejora absen dulu untuk menjadi host di aksi Asia Top 25 grup 1 Alamin ya Dan tentunya di kabar selanjutnya datang dari kakak Rizky Bilar Yang sekarang sudah di Facebooker ya Dan kita jangan lupa untuk selalu pantengin ANTV Karena ada sahurnya Facebookers bersama idola kita Rizky Bilar Disini terlihat ada toppingnya ya Ketika kakak Rizky Bilar topping syuting Sahurnya Ramadan Aduh yang habis dipijitin katanya semangat ya Syuting sampai malam Dan disini sudah ada di layar kaca nih pada sahabat Keseruan-keseruan dari Rizky Bilar bersama Raffi Ahmad Dan kawan-kawan tentunya di Facebooker bikin bengek ya Apalagi ada kakak Rizky Bilar yang tentunya awalnya aja udah bikin ngakak dan bengek abis ya Apalagi kita lihat secara live nih Dan tentunya bersama Nunung ya Aduh bengek banget nih kalau ngelihat secara langsung Lihat saja aksi dari kakak Rizky Bilar nih para sahabat Dan ada juga Giamanik ya Tentunya artis India pun ikut meramaikan Ramadannya sahurnya Facebooker Disini ada Giamanik ya Yakni pemain sinetron dari Gopi ya Aduh terlihat cantik sekali Dan disini terlihat ada Lisa Blackout kata kakak ya Bukannya Lisa Blackpink Namun disini kakak Rizky Bilar bilang bahwa ini adalah Lisa Blackout Dan ada keseruan-keseruan lagi nih ketika di sahurnya Facebooker Kakak Rizky Bilar bersama Raffi Ahmad Beserta kawan-kawan yang lainnya Tentunya meramaikan sahurnya Facebookers yang bikin kita kengakak terus ya Sukses terus buat kalian Dan disini ada kakak Rizky Bilar bersama kru daripada ANTV Tengah briefing ya Dan tentunya semangat terus nih untuk kalian Karena kalian adalah orang yang pekerja keras ya Dan semoga lelah kalian menjadi lelah tentunya Dan disini terlihat kakak Rizky Bilar lagi baca skrip Dan tentunya disini sahurnya Facebooker sangat luar biasa Menghibur kita semua Lisa Blackpink Se-Indonesia ya Dan tentunya jangan lupa nih untuk besok Kita udah mulai puasa ya para sahabat Dan disini ada kakak Rizky Bilar Yang tentunya mengucapkan terima kasih Dan salam kompak terus nih Lesnar Loport Indonesia Untuk selalu semangat dan selalu kompak nih Dan Alhamdulillah kakak Rizky Bilar Langsung mengucapkan kepada kita semua ya Untuk selalu kompak tentunya Dan merhaban ya ramadhan untuk kita semua Lesnar Loport Indonesia Kakak Rizky Bilar dan Nini Lesti Kejara pun Tak lupa mengucapkan bahwa besok adalah Puasa pertama kita Jadi kita harus semangat dan terus semangat ya Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejara dan Rizky Bilar bersama Mimin Tentunya di Lesnar Update Tetap stay tune di channel ini ya Karena bakalan ada vitamin dan keseruan Dari Lesnar selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih